Yang berikutnya adalah bisnis model kanvas. Bagaimana Anda men-redesign bisnis model Anda, sehingga Anda paham bagaimana membuat bisnis model untuk diturunkan kepada strategi yang bisa di-implementation. Banyak yang telah tahu bisnis model tapi tidak paham bagaimana diturunkannya. Ada yang berapa yang tanya sama saya, Coach, saya sudah dapat bisnis model kanvas, trainingnya atau prakteknya, tapi sampai saat ini saya bingung bagaimana menurunkannya menjadi beberapa strategi yang sangat powerful di bisnis saya. Baik, saya jelaskan di sini. Anda bisa mulai dari value proposition atau customer segment dalam memulai menempelkan kanvasnya. Tapi sebaiknya perhatikan urutan saya menempelkan kanvas ini biar Anda juga mudah dalam menentukan strategi di bisnis Anda dan menentukan arah bisnis Anda. Ini komputer store, toko komputer. Dia punya segmen, corporate, pelajar mahasiswa, gamer, mass market. Value-nya adalah service excellent yang dia mau berikan. One stop service, orang datang ke tokonya bisa dapat apapun yang mereka butuhkan. Update teknologi, value-nya selalu update, tidak tertinggal oleh teknologi yang terbaru. Dia juga memberikan garansi terhadap kualitas. Apa channel yang dia tentukan? Mereka mempunyai channel marketing, social media, website, store, toko komputer dia merupakan channel. Nah, apa customer relationship? Customer relationship adalah satu tim, lembaga atau badan yang menjaga channel tetap jalan. Jadi, bukan strategi customer relationship-nya, kita nggak bicara strategi di bisnis model kanvas ini. Di bisnis model kanvas ini kita masih bicara tentang contextual strategi. Strategi besar, big goals besar untuk Anda benar-benar bisa nanti turunkannya menjadi yang lebih detail. Jadi, store manager ini adalah salah satu strategi di customer relationship yang menjaga relationship terhadap customer. Menjaga channel ini tetap jalan. Yang berikutnya adalah IT staff. Dia yang memberikan konten-konten promosi, konten-konten berita, atau konten-konten informasi di dalam website. Nah, yang berikutnya adalah tentang revenue stream. Dari mana uang masuk ke perusahaan Anda? Kalau perusahaan Anda restoran, mungkin uang masuk dari makanan, minuman, atau penyewaan tempat. Tapi, toko komputer ini menentukan bahwa uang masuknya dia menjualkan komputer package, paket komputer. Yang kedua, dia menjualkan peralatan-peralatan komputer, komputer equipment. Yang berikutnya, dia juga memberikan pelayanan maintenance service, uang masuk dari maintenance service. Yang berikutnya adalah IT project mungkin untuk perusahaan-perusahaan korporasi atau organisasi. Perhatikan, jika Anda membagi revenue stream ini berdasarkan bagian-bagian yang terpisah, Anda akan mudah untuk menentukan strateginya. Karena masing-masing strategi beda customer segment, beda produk, beda program, dan beda cara mempromosikannya. Jadi, perhatikan hal ini karena ini akan berpengaruh sekali terhadap bisnis Anda. Oke, yang ke-6, key resource. Apa sumber daya dari komputer store ini? Tentu, supplier komputer yang mensuplai peralatan komputer kepada tokonya. Yang berikutnya apa? Ya, sumber daya manusia yang menginstall, yang menjual, yang mungkin melakukan packing, atau mengirim barang. Itu menjadi sumber daya yang perlu Anda perhatikan. Apalagi, teknologi support. Tanpa support orang, tanpa support supplier peralatan, Anda juga tidak belajar teknologi, akan sia-sia. Jadi, selalu mengerti tentang teknologi terbaru. Apa key activity? Ya, mereka mempunyai key activity adalah hardware dan software setup di toko komputernya, atau di program-program project yang mereka lakukan. Yang berikutnya apa? Mereka menjual secara marketing online. Ya, ini menjadi key activity mereka. Ya, yang berikutnya adalah financing and purchasing. Bagaimana menata keuangan, bagaimana mengatur cash flow, dan bagaimana membeli barang-barang yang memang sudah harus dibeli dari laporan stok yang mereka punya. Nah, partner. Mereka berpartner sama IT konsultan. Dalam hal apa? IT konsultan ini, mereka berpartner untuk projek-projek IT ini, mereka support peralatan komputernya. Atau projek-projek pekerjaan mereka disupport terhadap instalasi-instalasi yang dimiliki oleh toko komputer tersebut. Nah, komputer education, perusahaan pembelajaran atau training komputer, itu juga merupakan partner mereka, sehingga mereka selalu mensponsori atau memberikan peralatan dengan biaya yang sangat efisien atau murah, sehingga mereka pasti dalam mendapatkan penjualan komputer di toko mereka. Yang berikutnya adalah kredit. Ini penting. Tidak semua orang bisa membeli secara cash. Tentu Anda, toko komputer ini berkaitan sama dengan kredit institusi, itu membantu mereka untuk menjual unit komputernya dengan lebih banyak setiap waktu. Teknologi prinsipal. Apa teknologi prinsipal? Ya, mereka selalu membeli license atau membeli teknologi prinsip yang diciptakan dari luar atau dari dalam negeri untuk mereka mendapatkan hak menjual. Mendapatkan hak untuk mengerjakannya atau menggandakan. Nah, yang terakhir di channel di 9, elemen ke 9 adalah tentang cost structure. Apa saja yang perlu dipantau? Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, operational cost. Yang berikutnya adalah stock inventory. Stock inventory ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah promotion cost, biaya promosi, dan juga beberapa hal yang Anda perlukan dalam cost structure ini. Ini adalah tentang bisnis model yang bisa Anda buat. Ini tidak kaku, dia bisa fleksibel setiap waktu. Anda lihat kondisi per 3 bulan, apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Sehingga bisnis model ini akan membuat Anda lincah dalam kondisi bisnis yang tidak menentu seperti sekarang ini. Silakan nanti Anda praktekan dengan tim Anda untuk bisnis model kanvas. Terima kasih telah menonton!